Hai ya kembali lagi bersama saya di channel Hillman RC1010 saya akan sedikit memodifikasi landing skidnya kalau memakai landing skid bawaan dari MJ Box 3 kadang di videonya ini landing skid ini kebawaan ini lumayan cukup lebar bisa dibilang cukup langka dan tinggi mungkin sekitar dua bulanan lebih saya belum pernah nerebangin drone ini lagi ya rencananya di hari minggu saya menerbangin ini drone kalian mau belajar cara nerebangin drone ini kenapa belajar karena saya juga masih belum cukup mahir dalam menerbangkan drone bisa dilihat dari video-video saya sebelumnya itu sering jatuh kadang landing saya tidak mulus ataupun saat terbang saya panik karena baterainya mau habis bisa dilihat di video saya waktu lampu indikatornya menunjukkan baterai mau habis saya buru-buru karena berubung panik pas waktu landing terlalu cepat makanya crash landingnya tidak sempurna saya sekalian berlatih juga cara menerbangkan dengan drone ini cukup sulit dibandingkan drone yang kecil atau mikrodrone atau MJ Box 3 ini cara nerebangkannya harus benar-benar mahir ya tanpa GPS tanpa itu altitude hold cara nerebangnya manual kita harus benar-benar berfokus ke transmitternya ke kontrolernya yang sampai lengah konten lengah sedikit dia akan turun dengan sendirinya yang mungkin nanti saya akan berlatih terus pertama saya lepas dulu ini propelernya yang bagus banget kita masuk dulu ini wah hilang nih hai 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 Tengsi obengnya tidak pas saya sedia obeng yang panjang ini Hai kebayang kalau misalkan di lapangan kita pas kita mau nerbangin drone ini cukup lama juga setting buat memasang landing gear ataupun melepas landing skidnya itu ada tukang basok manggil-manggil dengan suara pentungannya oke sudah copot semuanya berhubung ini tempat baut-bautnya cuman bisa terpakai satu yang satu lagi ini tidak bisa dipakai baut karena ini lubangnya cukup jaraknya kecil berhubung ini landing skid bukan bawahannya maka agak sedikit goyang ini dikarenakan baut yang terpasang hanya satu ini tidak bisa dua-duanya kena tidak nyampai ini satu lagi tidak goyang main cukup lebar cukup tinggi juga kita pasang pasang kameranya kalau memasang baling-baling mjx-box 3 ini kita tidak perlu terlalu kencang memutarnya salah ini cukup putar tadi akan mengunci dengan sendirinya nah ini ya lumayan cukup luas ini cukup tinggi juga pertama lagi saya ini punya dua baterai kalau dulu cuman satu baterai sekarang punya baterai ini baru sampai kemarin nah ini si landing skidnya tidak terbawa ke videonya kita akan mendapatkan view yang bagus yang bersih tanpa landing skid oke kembali semua aksesorisnya sudah saya copot semuanya buat persiapan terbangin mungkin hari minggu tinggal saya simpan lagi ke tempatnya terbang 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 terbang